Timnas Indonesia sukses membuka mata Asia tertuju kepada mereka setelah kesuksesan membawa nama Asia Tenggara bersaing ketat di kelas main grup C kualifikasi Piala Dunia Round 3 Tak hanya itu saja, Timnas Indonesia juga menciptakan banyak rekor di Round 3 yang semakin menguatkan jika mereka tidak main-main dengan misi lolos ke Piala Dunia hal tersebut pun menjadi perhatian dari fans Malaysia seperti inilah komentar fans Malaysia Semoga Indonesia layak ke Piala Dunia, salam dari Malaysia Kali ini saya merasa gembira, tetangga menang Selamat Indonesia, Perpek Kim Dua pertandingan lagi melawan Bahrain dan China menang Indonesia layak ke Piala Dunia 2026 Semoga maju ke depan, tetangga Indonesia Good luck Indonesia, salam dari Malaysia Selamat Indonesia, terbang tinggi Indonesia Kita mau bagi naikkan nama Asia Tenggara, tak usahlah Ada hasad dengki Bagaimanapun, selamat Indonesia Semoga terus berjaya, padu Indonesia Bangga melihat perbaikan di Indonesia Selamat Garuda, cuma tekerkilan Sepatutnya Harimau Malaya berada di Round yang sama Steg yang sama, bukan friendly match dengan Laos India Oke, yang ini aku ingin bicara selamat dan puji Skuad Indonesia, mereka wajar untuk menang Skuad sepak bola Malaysia, wajar belajar dari Indonesia Yang mana baik kita ambil peladan untuk bangkit Semoga negaraku, tetangga Indonesia dapat ke Piala Dunia Selanjutnya mengangkat martabat sepak bola Asia Tenggara Semoga Indonesia layak ke Piala Dunia, amin Setuju, walau bagaimanapun, walau apapun Kita mau bilang, suka tak suka harus terima hakikat Indonesia sudah melangkah ke depan Sekarang ini berbanding Malaysia Tak perlulah troll-troll lagi Kita cerita bola secara matang Dan bersikap sebagai penikmat sepak bola sejati Selamat Indonesia Mantap, semoga Indonesia layak ke Piala Dunia Indonesia berada dalam grup neraka Tetapi mampu bersaing dengan tim kuat lain Jepang, Arab, Australia langganan Piala Dunia Kau lihat 4 negara lain berperingkat 100 besar Indonesia ranking jauh tapi mampu mengimbangi mereka Ada harapan besar Indonesia main Piala Dunia nih Selamat Berbeda taraf pasukan, ternyata Indonesia memang lebih unggul dari Malaysia Dari banyak hal Apabila tiada tokong mengganggu Dan sekuat negara bisa fokus sepenuhnya Maka inilah hasilnya At least, Sang Garuda mencari solusi untuk bina pasukannya Takisah laguna pemain keturunan atau tidak Di Malaysia, mau cari pelatih tetap pun memakan waktu yang lama Mau sediakan pasport untuk pemain keturunan pun sama Habiskan waktu berpuluh tahun tapi masih tak lepas level ASEAN 24 jam meeting Itu beda orang, ada sasaran dengan orang sembang kuat Duit berjuta habis tapi hasil tiada Tetap di level Asia Tenggara Kalau gak ada pemain keturunan Netherlands Indonesia gak ada apa-apanya ke bantu pemain keturunan Walaupun tidak ada satu klub Indonesia di ACLE Tapi mampu kalahkan Arab Saudi Disebabkan pemain keturunan yang berkualitas bermain di Eropa Tapi di Malaysia dimintanya pulang Terlebih dengan klub Lebih penting dari tugas negara Selamat Garuda Kenapa netizen bahas ranking FIFA? Karena tidak ada yang bisa dibanggakan kecuali ring FIFA Harimau muda U17 dan U20 sudah tak layak keputaran final kejuaraan Asia RON3 tak lolos Jadi itu saja yang ada Malaysia masih tidak ada perubahan Main pun sama saja FAM hari-hari mesyuarat Tapi seperti tidak ada fungsi Sementara itu di Malaysia FAM lembab Merekut pemain-pemain campuran abroad di Eropa 5 tahun lalu Sepawir Asid menciptakan 2 gol melawan Indonesia di SNBJ Hari ini mereka menang menantang Arab Saudi Dan bangkit dari zaman kegelapan sejak 5 tahun lalu Dan bakal menjadi rakasa Asia Kasihan Arab Saudi Memang sudah lahir sudah Arab Saudi sekarang ini Sudah level-level San Marino Liga mereka sudah makin tenat Harap pemain Malaysia rasa tercabar